Lomba tradisional Galahadang hingga Jalan Santai menyemarakan perayaan HUT ke-79 RI di Desa Kuala II, Kabupaten Kuburaya. Selain sebagai ajang silaturami, kegiatan ini juga untuk menanamkan nilai persatuan dan kebangsaan. Menyemarakan HUT ke-79 RI, Remaja Parit Bugis Darat atau RPBD menggelar pertandingan tradisional mulai dari bola sarung, Galahadang hingga Lomba Jalan Santai di Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Selain mengajak remaja dan anak-anak untuk cinta olahraga, kegiatan ini juga untuk mencalin silaturahmi antar warga melalui olahraga serta berharap, mementum HUT RI bisa menjadikan remaja peduli perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan dan menjadi penyemangat dalam meraih cita-cita. Kegiatan ini sebetulnya sangat bermakna dan mempunyai nilai tersendiri, terutama bagi warga yang ada di Parit Bugis Darat ini sehingga mereka dengan senang dan gembira menyambut dan merayakan HUT RI yang ke-79 ini dengan bermacam kegiatan-kegiatan, kegiatan lombak tentunya dan hari ini puncak akhir-akhir kegiatan yaitu jalan santai. Jadi kami sangat mensupport dan mendukung dari kegiatan yang diadakan oleh remaja Parit Bugis Darat ini dan semoga tetap di hati masyarakat dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan selanjutnya akan lebih baik lagi. Sementara itu anggota DPDRI Sukiryanto bilang remaja perlu didorong dan ditanamkan empat pilar kebangsaan sehingga momentum kemerdekaan diresapi dan dipedomani agar tetap cinta tanah air dan membangun bangsa. Ya menurut saya ya seperti kegiatan ini kita adakan jalan sehat, jalan santai sambil memaknai bahwa kemerdekaan itu adalah menjadi penyemangat hidup kita sebagai bangsa Indonesia agar kita lebih cinta kepada negara kita yang mungkin sekarang ini ya banyak tantangan lah di negara kita ini terutama tentang perpindahan ibu kota ini perlu kita kuatkan para remaja, anak-anak agar lebih cinta kepada negara dan bangsa kita ini. Ya saya pikir mengisi kemerdekaan itu dengan untuk anak-anak dan pemuda dengan pendidikan yang baik baik itu pendidikan umum, pendidikan agama agar mempunyai integritas diri yang baik karena untuk membangun dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan itu tidak ada lain kecuali dengan pendidikan yang disertai dengan ahlakul karima yang baik berangkat dari situ insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Kedepan kegiatan serupa akan digelar lebih meriah dan tetap menanamkan nilai tradisional, budaya, dan silaturahmi. Sam Sulhardi, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat